Bupaten Bandung, umajak kasakum nanonoman, kawasiswa turta mahasiswa, selaku pemilih pemula, sangkan ilubiung, nalingakan panyalimpangan pemilu dinamedia sosial. Dina nasnasnya, tanonomante, diajak keringin larsumabarna wartabohong, turta hate pitch, nalika prak-prakan pemilu. Bupaten Bandung, umajak kasakum nanonoman, kawasiswa turta mahasiswa, selaku pemilih pemula, sangkan ilubiung, nalika prak-prakan pemilu. Dina nasnasnya, tanonomante, diajak keringin larsumabarna wartabohong, Dungge bakal mere informasi ngenan panyalimpangan dinamera-prakan pemilu. Upamaita kaum nanonoman mangihan panyalimpangan pemilu atau wartabohong, dipihara penyorang konfirmasi kabawaslu, samemeh nyembebar kereta informasi dinamedia sosial. Hari ini kegiatan pengawasan partisipatif untuk mengkampanyekan konten-konten kreatif dari masyarakat, teman-teman anak muda berkaitan dengan isu kampanye penanganan panggaraan pemilu, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan tahapan kampanye pasca nanti DCS dan DCT untuk beberapa bacaleg-bacaleg yang hari ini ikut kontestasi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 orang. 100 orang dari unsur mahasiswa, pelajar, kemudian juga diikuti oleh teman-teman panwaslu kecamatan. Untuk bagi campaign itu untuk menyikapi atau mengantisipasinya seperti apa? Ini proteksi untuk pencegahan itu kan kita gunakan teman-teman itu untuk sama-sama melakukan campaign terhadap teman-teman pengguna media sosial, lebih khususnya teman-teman melenial, agar mereka juga memenuhi konten-konten media ini dengan konten-konten yang memang tidak berbau secara aspek ujaran kebencian dan lain-lain. Etesakumna nonoman membraken jadi lebih nyaho mengenai aturan serta panjalimpangan dinepaktakan pemilu. Selanjutnya kita dikasih atasin mengenai apanya sih pelanggaran yang ada di bawah sini. Kita juga diarapan untuk selalu siap dan awasi segala hal yang ada di pemilu. Apalagi kan sekarang pemilu itu bulan-bulan 2 kan ya? Tahun depan, 2024. Kaitannya dengan media sosial, apa yang disampaikan? Nah, karena media sosial itu sebagai suatu wadah yang memiliki banyak hal yang terutama konten-konten yang seribu tak lihat. Apalagi kaum Gen Z ini banyak yang memakai sosial media seperti TikTok atau Instagram. Nah, di sini saya harus ingin menghadirkan suatu ruang yang bisa memiliki edukasi gitu. Segala hal yang ada di pemilu nanti. Etak kegiatan Sammodel Kitu TDP harap memampu nyinglar sumo barna hoax serta panjalimpangan pemilu dinamedia sosial.